Kalian tau 3D Nails cuma bunga aja, itu kalian salah. Hai guys, welcome back to Nails by Sindorella. Balik lagi ke Youtube channelnya J. Sindorella. Buat kalian yang pertama kali datang ke Youtube channel aku, perkenalkan sama aku Jennifer. Hari ini aku akan berbagi ilmu lagi mengenai Nail Art, tapi kali ini aku akan kasih tunjuk ke kalian proses pemasangan Nail Art, yaitu 3D Nails menggunakan sculpture gel. Kalau kalian gak tau sculpture gel itu apa, jadi itu bahannya dari acrylic tapi dia berbentuk gel. Kalau kalian tau sama acrylic powder, ya acrylic system yang bentuknya powder, itu kan kita menggunakan monomer dan dia akan kering dengan sendirinya kalau monomer bertemu dengan si acrylic powder. Nah, kalau sculpture gel ini jadi acrylic juga, tapi bentuknya seperti cream gel gitu, dan dia harus ditaruh di UV LED, dikeringkan di UV LED selama ya kurang lebih 30 detik sampai 60 detik. Nah, kali ini aku akan kasih tunjuk ke kalian gimana proses pemasangannya. Buat kalian juga yang tau 3D Nails itu sekedar bunga aja, kalian salah besar. Karena kenapa? Karena 3D Nails itu semua bentuk, ya semua bentuk desain yang dia itu timbul ya seperti menyerupai aslinya. Tapi kayak yang akan aku bikin seperti ini, ini adalah sushi nail art, jadi ini seperti aslinya. Nah, itu adalah 3D Nails. Jadi, kalau kalian tau 3D Nails cuma bunga aja, itu kalian salah. Oke, so langsung aja kita tonton videonya. Jadi, sebelum kalian tonton videonya, make sure kalian harus subscribe dulu YouTube channel aku, dan juga like video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Kan hari ini aku berbagi ilmu buat kalian, kalian juga wajib berbagi ilmu ke teman-teman kalian di rumah. Seperti di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Nah, juga jangan lupa guys untuk hidupkan tombol lonceng notifikasi, karena aku akan selalu update setiap 2 hari, 3 hari, atau pokoknya paling lama seminggu lah ya. Aku thank you yang udah nonton video-video aku, yang udah setia ya. Jadi, video ini memang aku buat untuk kalian yang mau belajar pertama kali atau pemula, atau yang masih ya baru banget seperti aku, jadi aku juga masih belajar. Jadi, kita sama-sama belajar di sini. Dan kalau kalian mau tanya-tanya, boleh komen aja di bawah, kasih saran apapun, aku akan jawab. So guys, happy watching and check this out! Nah, sebelum kalian masuk ke tahap tutorial, jadi aku akan kasih tau ke kalian dulu peralatan dan bahan apa aja yang akan kita pakai. Jadi, yang pertama itu kalian siapkan ya, ini water alcohol. Sebenernya ini untuk polygel, kalau kalian tau monomernya untuk si polygel. Tapi, aku gunakan untuk, ya, sculpture gel juga bisa. Kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa ganti menggunakan cleanser juga nggak apa-apa. Cleanser ya, bukan remover, oke? Terus, kalian siapkan tatakannya. Ini aku punya tatakan yang bentuk plastik, tapi kalau kalian punya yang bentuk gelas juga it's okay. Kalian siapkan juga warna putih untuk base-nya. Aku menggunakan warna putih dari Rijel. Yang nomornya ini 062. Terus, aku juga menyiapkan warna hitam dari Rijelis ya. Ini nomornya 1348 ya. Terus, aku juga menyiapkan warna Tosca atau hijau-tosca, hijau soft kayak gitu dari Yuan Ziting. Nomornya JB042. Terus, aku menyiapkan juga top coat dari Yuan Ziting. Jadi, ini aku baru sih pakai produk Yuan Ziting ini. Katanya sih bagus. Dan aku akan lihat aja langsung hasilnya nanti gimana. Terus, aku menyiapkan juga sculpture-nya ini warna putih, warna orange, warna merah, dan juga warna hijau. Jadi, ini murah banget dan bisa dibeli satuan. Kalau kalian lihat di toko-toko Shopee gitu, ada kok yang jual satuan. Ini hanya Rp25.000 kalau nggak salah. Kalau satu paket ya memang agak mahal, tapi dia banyak ya. Karena warnanya juga ada 12 kalau nggak salah satu paket. Terus, kalian siapkan juga kuas, kuas painting yang seperti ini. Karena kenapa? Aku kan nggak punya si sculpture warna hitam. Jadi, aku akan bungkus nanti norinya itu. Karena nanti kan sushi nails ini kan ada norinya. Dan aku nggak punya warna hitam. Makanya aku menggunakan si kutek gel aja. Gel color warna hitam dari jelis. Terus, kalian siapkan juga kuas. Jadi, sebenarnya kuas itu nggak harus sih dari polijel. Ini kan kuas polijel yang aku pakai. Tapi kalau kalian punya kuas lain juga, it's okay sih. Yang penting kalian bisa pick up aja menggunakan spatula yang seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan alternatif lain. Nggak harus spatula yang seperti ini banget kok. Jadi, cuma ini aja peralatan yang kalian perlukan. Dan jangan lupa ya, kalian harus banget menyiapkan UV LED. Karena kenapa? Karena kalau kita menggunakan acrylic system yang powder itu, kalian kan memang tidak perlu menggunakan UV LED. Karena monomer bertemu dengan si acrylic powder, dia akan langsung mengeras. Nah, kalau untuk sculpture gel ini, dia harus dikeringkan menggunakan UV LED. Jadi, kalian siapkan UV LED untuk mengeringkan sculpture gel-nya ini. Oke? So, guys, langsung aja kita lanjut. Oke, ini udah aku kasih base ya. Jadi, warnanya ini warna hijau soft gitu. Dan warna putih. Sekarang aku akan bikin dulu sushi-nya itu dari sculpture-nya. Tapi, ingat guys, kalau teknik aku, aku akan membentuk sushi-nya itu. Nggak langsung aku bikin di atas kuku. Jadi, akan aku cetak dulu sendiri menggunakan. Ya, kalau kalian punya kertas, kalian ambil aja kertas untuk tatakan ya. Tapi, ada orang yang lebih suka pakai tangan. Itu sih suka-suka aja untuk membentuk 3D sculpture ini. Tapi, kalau aku lebih suka hijienis ya. Jadi, aku akan ambil kertas kecil gitu untuk membentuk si sushi-nya. Nah, sekarang aku akan bikin dulu ya. Jadi, aku tuh suka makan nigiri salmon. Jadi, akan aku bikin dulu si nigiri salmon. Nah, nigiri salmon itu kan dia itu identik warnanya dengan warna putih itu berasnya. Terus, ada salmon-nya dengan warna orange. Dan, aku akan ambil warna putih juga. Terus, akan aku bentuk dulu. Jadi, segini aja udah cukup. Dan, gampang banget untuk mencetak atau membuatnya itu ya, guys. Nih, gampang banget deh pokoknya untuk pemula gitu. Nih, gampang banget. Nih, gampang banget. sekarang aku akan tambah warnanya jadi akan aku tambah warna orange di atasnya tapi akan aku bentuk dulu putihnya selamat menikmati 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 Jadi ini tuh adalah cuka wakame gumkan kalau kalian tahu ini nigiri juga dan akan aku bikin dua jadi aku akan bikin yang pertama dulu karena nanti itu kalau si cuka wakame ini kan pakai nori otomatis karena kirinya itu atau permukaannya akan aku warnain dengan warna hitam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terus diatasnya akan aku tambahkan warna hijau Terima kasih telah menonton Dan akan aku bikin sumpit gitu Terima kasih Oke sekarang aku akan tambahkan dulu di atasnya ini karena ini kan jadinya itu kayak Chicken roll gitu ya chicken roll yang kali warn ya itu kalau kalian tahu karena ada avocadonya Jadi aku akan tambahkan sedikit warna hijau Terus ini pura-puranya gitu Dan aku akan tambahkan lagi warna putih di atasnya jadi dia perpaduannya seperti ini Nah sekarang aku akan tambahkan sedikit motifnya Karena kan ada beberapa yang pakai nori gitu jadi aku akan tambahkan aja ini gel polis warna hitam dari jelis Sekarang aku lagi nambahin efek-efek kayak ada norinya gitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini udah selesai Sekarang aku mau tambahin sedikit disini ada coraknya gitu garis Terima kasih telah menonton 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 Oke sekarang akuanza UV LED dulu Terima kasih telah menonton Oke sekarang akan aku tambahkan top coat Jadi kalau untuk top coatnya Kalau kalian menggunakan Sculpture Gel ini, kalian mulai dulu dari yang di base-nya ya. Sekarang kan aku di base-nya nih. Terus, untuk di atasnya itu, kalian nggak perlu menaruh si top coat-nya ini terlalu tebal ya. Dalam arti kata, kalian cuma bias-biasin kayak gini nih. Jadi dia nggak ketebelan gitu, jadi dia nggak akan menumpuk si top coat-nya. Nih, bias-biasin aja kayak gitu. Oke, sekarang kita masukin lagi UV LED selama kurang lebih 60 detik sampai 90 detik. Oke, terakhir jangan lupa kalian tambahkan dulu Cuticle Oil, supaya Cuticle-nya ini lebih kelihatan lembab ya. Sudah jadi. Gimana? Suka nggak sama hasilnya? Gimana? Suka sama hasilnya? Jangan lupa like dulu videonya. Terus kalian subscribe kalau kalian pertama kali datang ke YouTube channel aku. Dan juga jangan lupa hidupkan tombol lonceng notifikasi, karena aku akan selalu update guys. Per dua hari, per tiga hari, atau per minggunya ya. So, thank you so much for watching. See you in next video. Bye-bye.